Intro Kami akan jelaskan terkait dengan kronologis Jadi pada tanggal 7 Agustus 2022 Sekiranya pukul 16.20 Personel kami yang ada di pos batas Dari pos subsektor SKO Bersama dengan jajaran TNI Angkatan Laut Yang bertugas di posko AL Yang ada di perbatasan Mendapatkan informasi Bahwa ada dua orang yang dicurigai Malah akan melakukan transaksi Narkotika Jenis ganja Dari dua orang yang kita Amankan pada saat itu Memang pada dua orang ini Tidak ditemukan Barang jenis ganja tersebut Namun pada saat dua orang ini Dilakukan interogasi Ternyata ada satu Kawannya Yang menyusul Yang mana kita amankan Atas inisial JB Kemudian kita Laksanakan interogasi Ternyata yang bersangkutan Mengakui Ya telah Melempar Membuang barang jenis Ganja tersebut Ya di hutan Dan kita Sama-sama melakukan Pencarian terhadap Barang bukti tersebut Dan berhasil ditemukan Dimana yang bersangkutan ini Akan dituduhkan Sesuai dengan undang-undang Tiga lima Tahun Dua ribu sembilan Tentang narkotika Dengan Pidana penjara Paling singkat Empat tahun Dan paling lama Dua belas tahun Ya kami bersama-sama Dengan pos angkatan laut Yang berada di Wilayah pelabuhan Melakukan Seperti biasa Lakukan razia Baik minuman keras Dan juga narkotika Ternyata ada Salah satu orang Penumpang yang dicurigai Gerak-geriknya Ini bisa kita Amankan Dan kita interogasi Ternyata bisa Kita Temukan Barang tersebut Ya Jenis ganja Yang mana Seberatnya Kurang lebih Ini Dua kilogram Barang ini Akan dibawa ke Manokwari ya Akan dibawa ke Manokwari Oleh yang bersangkutan Dan memang Hasil dari Interogasi Ini barang-barang ini Juga didapat Dari Papua New Guinea Jadi Sama Modusnya juga Mereka melakukan Barter Ya dengan Barang-barang yang Tidak melewati Prosedur Ya Di batas ini Kemudian Mereka tukar dengan Barang jenis Narkotika Untuk yang bersangkutan Ini isi Inisialnya GR Laki-laki 32 tahun Ini beralamat Di dok 9 Distrik Jayapura Utara Untuk yang bersangkutan ini Kita kenakan Pasal 111 Ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2009 Di mana Ancaman hukumannya ini Maksimal Seumur hidup Dan Atau 20 tahun Penjara Ini untuk Kasus yang Kedua